Intro Ini adalah kisah soal kemungkinan Yang ditunjukkan pastinya untuk kemalangan sejak kecil Yang bernama gue Dia tinggal kemungkinan Yang tinggal hanya dengan seorang ibu dia Setelah menulis SMP Seperibadahnya Dia menjadi tulang Karena Masukul mas SMP namun sudah menjadi tulang Berangkatlah anakku Ambil biaya sesuai Di dasa ini tidak banyak orang pandai dan berbakat sepertimu Sayangkan kalau kamu hanya disini terus Ibu ini bicara apa? Bagaimana bisa aku meninggalkan ibu sendirian disini? Pergilah nak Dan pencet-cetamu Belajarlah ke Tanah Jawa Konon Tanah Jawa adalah tempat berkumpulnya ilmu-ilmu besar Dan segala macam ilmu bisa kau temukan disana Wahai anakku Meskipun itu semua benar Tapi suka aku udah disini Bersama ibu Sungguh berat bu Aku meninggalkan kau Tidak berat Tidak berat Rohai anakku Meskipun telah lapuk dan hitam negeri ini Ibu akan tetap menunggu mau pulang Tapi di Pulau Jawa Orang minat seperti kita itu minoritas Aku takut tidak dapat hidup dengan baik bu Bismillah anakku Pada Allah tempat kita berganti Baiklah bu Aku akan berangkat Jaga kesehatan ibu Tunggu anakmu ini Akan aku angkat derajat ibu dengan ilmu-ilmu Aku akan cisikan uang hasil kerjaku Dan Akan kau ajak ibu berangkat haji Membutuhi baik itu Assalamualaikum Di anak sekolah satu SMA Bertepat waktu itu begitu begini Anak sekolah datang kembali Dua atau tiga tahun lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hari ini ibu akan kenalkan murid baru di kelas kita Ayo kenalkan diri kamu Meskipun dia agak telah masuk daripada kalian Tapi dia akan jadi teman kalian selama tiga tahun disini Terima kasih telah menonton! 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 Assalamualaikum Waalaikumsalam Maaf Nama kamu siapa? Dan kemana pak yang ini harus sampai kembalikan? Saya Ridwan Siswa baru di sekolah ini 10-1 Ril, si Jamal kayaknya suka sama kamu deh Masa iya? Iya, dari tatapannya Masa sih? Dia kan banyak sama jawab yang gemarin Jawab payung Terus, Jamal sama Rama gimana? Mereka berdua kan berkompetisi Buat dapetin kamu, Ril Aku tegasin sekali lagi ya Aku tuh nganggep si Jamal sama Rama itu cuma temen Gak lebih Yang kemarin yang mana sih? Kok aku gak tau? Pantusan kamu gak payung? Cowok kemarin, Pak Sujan Yang kamu gak ada kemarin Cie, gara-gara payung doang jadi kelopet-kelopet Iya, aku kepo Ceritain dong si cowok payung itu Dia bukan cowok payung Namanya itu Ridwan Intinya, aku udah deket sama dia Dan gak tau kenapa kita langsung akrab gitu It's so sweet Tuh, baru aja diomongin udah datang aja dia Jadi dia cowok yang mau dimaksun Tidak ada yang mampu gantikan Titamu di hatiku Menyejukkan seluruh jiwa melebuk Kedasar sumaku Kedasar sumaku Tidak ada yang mampu gantikan Tidak ada yang mampu gantikan Tidak ada yang mampu gantikan Cuk Tolongin kakek Cuk Kakek belum makan dari kemarin Kayaknya duit lah, Din Lah, kok jadi aku Kamu kan juga punya duit Uangku udah habis Tadi aja dikaren aku ngutang Sama, aku tadi juga malah anak-anak Oh, bentar Ada roti nih Tadi dibawain sama mak Nih kek, roti Mau kakeknya gak kek? Masih ikut kecil Makasih Cuk Sebagai ucapan terima kasih Ini kakek kasih sesuatu buat kamu Wah, Teko Eh, iya Teko Bakal apaan nih kek? Bakal sesuatu lah pokoknya Santai Udah lah, mau makan roti aja Makan omongan palsu mulu Bosen kakek Udah tua Mau lopet juga Masih aja mucin Gak apa-apa lagi Kan dia pernah muda juga Wah Jangan-jangan Ini Teko Aca, Edi Wah Bisa jadi nih Yaudah Coba besok aja Siapa tau keluar Jin Watch this Hahahaha Aku adalah Jin dari Teko Acaib Kamu aku beri dua penggunaan Lah, kok dua om Jin? Ya di film lagi kan ada tiga Kan itu settingan Aslinya mah bisa satu doang itu Ya om Jin Ayolah om Jin Kasihannya aku om Jin Please Ya 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 Tambahin dong biar tiga Yaudah Karena aku Jin yang baik Suka menolong Dan rajin menabung Maka aku tambahin Jadi total tiga Penggunaan Fikno debat Wah Keren Nah Gini dong om Jin Jadi Gini om Sebenarnya saya tuh Suka sama cewek om Tapi Dia udah deket sama cowok Nah Saya pengen Dia bisa suka sama saya Tenang Aku bisa mengambungkan semua penggunaanmu Masuk pengubah istrihade seseorang Hahaha Mantap Lalu Jadikan aku kaya om Agar orto serial bisa nerima aku Terus Yang ketiga Jadikan aku kuat Agar aku Bisa jadi boss gang Di ajam ayah ini om Baiklah Akanku jadikan kamu orang kaya Kalau Kuperikan kamu kekuatan goet Dan Akanku sindia Kau menolak ini Tiga permintaanmu Aku kaburkan Tengah 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 Assalamualaikum 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 Tengah 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 Kata orang, di saat seperti inilah muncul pikiran-pikiran yang tidak bisa orang-orang ketemukan. Kamu benar, Sat. Aku harus perbaiki cara berpikir, sih. Sesuai janjiku kepada ibuku, aku harus fokus dengan tujuan utama aku di sini. Akan ku lupakan, Syed. Terima kasih, sahabatku. Selamanya jadi sahabat. Selamanya jadi sahabat. Suatu saat nanti, kau dan aku kan bertemu lagi, seperti yang kau ucapkan, sebelum kau tinggalkan aku. Ah, semana sih Sheryl? Sekarang Sheryl gak pernah ada waktu buat kita Sibuk dengan si Jamal Padahal dulu katanya cuma temen Eh sekarang Eh tau gak sih Fi Akhir-akhir ini dia jadi beda Dia tuh sekarang suka ngomong kasar Parahnya lagi Dia berani gak ngerjain PR label Bugisya tau Wah beneran Padahal dia kan yang biasanya paling rajin Wah bener-bener Emang aneh tuh anak Dia lebih milih ngabisin waktu sama si Jamal Daripada ngurusin tugas sekolahnya Apa jangan-jangan Si Jamal berbeda Untuk melihat Sheryl Terus apaan sih Gak boleh seuzon Eh dosa gak sih kita kibah gini Eh liat tuh si Novi Wah bening banget kayak ada Sam-Sam Dih apaan Pilih RC lah manis banget Kayak prestigula bantu Tapi masih meninggalkan Sheryl kemana-mana lah Mereka berdoa mah Lewat Eh kenapa kamu Lari-lari gini Dikejar buka hantin kamu Bos Tadi aku lihat Sheryl Berangkat bareng Bonjangan sama si Jamal Wah lancang bener dia Husey berani-berani nyampejain bener dari aku Wah gak bisa kayak gitu bos Kita kasih pelajaran aja dia Eh pelajaran apa Boroboro ngasih pelajaran Aku ajarin begitu terus Oh gitu yaudah kalau nanti ada dia kita kasih pelajaran Woi Itu tuh Sikap Hei tunggu kalian Biar kita yang bicara Hei kamu apa kan Sheryl Dia jadi berubah sejak deket sama kamu Sheryl kamu beneran gak kenapa-napa Arshi Arshi Novi Apa-apaan sih kalian Kalau gini caranya aku udah gak mau temenan lagi sama kalian 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 udah duduk yang gak-enggak sama pangeran aku Iya Tuan Putriku Hei Jamal apa-apaan kamu Ril sadar Kita ini mau nyadarin kamu Sheryl Ngapain kamu deket-dekat Kamu udah berani ke langkitan kita Gak ingat kameran kita aja Itu kan dulu Sekarang coba aja Terima kasih telah menonton Sheryl Jangan pegang deket itu Aduh Kenapa aku dibangunin sih Lagi bubuk manis juga Selamat siang Tuan Hai everybody Aku adalah Jin dari Teko Aceh Salam kenal Eh oh Jin Ngapain Aduh Maaf Aku sekarang mau punya itu Tuan yang dibangun Terangkanlah 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 Jiwa yang berat Dan bahwasannya Ada beberapa orang laki-laki diantara manusia Yang meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki diantara golongan Jin Ini aku Kamu tenang dulu Rio Iya Sheryl Ini minum dulu Sekarang aku harus si Ridwan Tunggu Rio Sheryl tunggu Aku meminta perlindungan Jawa yang berat-lihat di Tuan Tungguan 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 sini Tidak sama Jamal Jiwa Tuan Maaf Aku tahu aku salah Tidak sepantasnya aku bicara kejam seperti itu padamu Aku tidak sadar waktu itu Ridwan Dan aku mau Kita balikan seperti sebelumnya Ridwan Maaf Kau bergas sekena pucuk pengharapanku Kau patahkan Kau minta maaf Sudah ilangkah tentang kita dari hatimu Ridwan Bukankah kau sendiri yang bilang padaku Sheryl Aku miskin Kamu pun miskin Hidup takkan beruntung kalau tak ada uang Lalu kau berpaling pada yang lebih gagah Kaya raya Menterek Berenang di lamas Dan sayap uang kertas Mengapa kau bisa berpatah sekejap itu padaku Kejam Kejam kamu bilang Siapa yang telah mengolok-olok seorang pemuda Yang bertita-cita tinggi untuk menambah ilmu Tengah tahuan Tetapi dia terbuang jauh ke sana Jawa ini Hilang kamu dan menambahnya Sehingga dia menjadi anak komedi Yang tertawa di depanmu Dan menangis di belakang layar Kamu yang kejam Sheryl Kau selalu di hatimu Cinta matiku Selalu aku berdoa Merayakan cinta Kau selalu ku jaga Sumpah mati Sumpah 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 mati Sumpah mati Sumpah mati Sumpah mati Sumpah mati Agar aku tidak menilai seseorang hanya dengan melihat dari mata saja Kamu benar Ril, kamu gak salah Ya Tuan, syukurlah aku senang mendengarnya Maaf ya Ril, aku terlalu termakan emosi tadi Kamu gak perlu minta maaf ya Tuan, aku tahu kamu orang baik Aku tahu kamu adalah manusia hebat dengan segala impiannya Aku tahu itu sejak pertama kita bertemu Aku terharu bisa baikan sama kamu Ril, di akhir masa sekolah kita, sebelum kita lulus Kalau dipikir-pikir, kita berdoa itu kayak liburannya Pergi sebentar, terus akhirnya kembali lagi seperti semula, iya gak sih? Iya juga ya, bener banget Terima kasih ya Ril Tuan, maaf, siapa sih yang ada buang disini? Ril, diwasa nanti Jika Allah mengaktirkan kita bertemu lagi Dan jika dirimu belum menemukan orang lain sebagai tempatan hati Maka aku akan menyebutmu Untuk dapat menemani masyarakat Hingga tiba waktu ajar menemukan kita Kembali kembali kepada Allah Suara yang ketujuh, yaitu kamu Hingga tiba-tiba Hingga tiba-tiba Mereka tiba-tiba Hingga tiba-tiba Dan jika tidak bisa berdoa, bisa melolong si manusia yang akan melolong si manusia yang akan melolong si sekolah Tentanglah kejuangan terlaksa memang loh Kita bukan sejauh-jauhnya kita bukan sesat Banyak-banyak benar-benar kita akan kembali Terima kasih 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 Terima kasih